Naga Beracun Jilid 14 Pangeran, ayuh, pangeran, kenapa paduka berkata demikian? Hamba diharuskan membunuh paduka dengan racun. Lebih baik hamba yang mati pangeran Li Si Bin memandang dengan mulut ter senyum dan wajah berseri, pandang matanya lembut dan mesra. Bilan, engkau mempertaruhkannya wamu untuk keselamatan lan-lan karena engkau mencintanya, lalu engkau lebih baik mati daripada membunuhku untuk menyelamatkan lan-lan. Apakah ini berarti bahwa engkau pun cinta padaku dalam kebingungan dan kegelisahannya? Bilan ter sipu. Pangeran, mana hamba, berani ia tergagap dan pada saat itu pangeran Li Si Bin sudah membungkuk, merangkul pundaknya dan menariknya bangkit berdiri, lalu pangeran itu mendekat wajahnya dalam rangkulan. Bilan menyerah saja dan sejenak ia menangis di dada pangeran itu. Pangeran Li Si Bin membiarkannya sejenak, lalu dituntunya Bilan dan disuruhnya duduk di kursi berhadapan dengan dia. Duduklah, dan tenangkan hatimu. Sejak bertemu, aku pun sudah amat kagum kepadamu, dan sejak engkau menyelamatkan aku dari racun yang disuguhkan bekas taikam itu, aku sudah jatuh cinta padamu, Bilan. Nah, setelah kita mengetahui perasaan hati masing-masing, mari kita bicara tentang lan-lan dan ancaman si penculik. Jangan khawatir, aku mempunyai akal untuk menyelamatkan puterimu itu. Pangeran Li Si Bin mengajak Bilan memasuki kamar yang aman, tidak akan terdengar orang lain percakapan mereka dan di tempat ini mereka berbicara dengan serius. Bilan mendengarkan siasat yang diatur oleh pangeran itu. Pangeran Li Si Bin adalah seorang panglimat, seorang ahli siasat yang pandai, maka menghadapi ancaman surat itu pun dia bersikap tenang dan dingin, dan menemukan care untuk menanggulangi dan mengatasinya. Hati Bilan Lega bukan main setelah ia keluar dari istana pada sore hari itu. Bukan saja ia telah mendapatkan ketenangan karena siasat yang diatur oleh putra mahkota, akan tetapi juga ada sinar kebahagiaan di pancaran matanya, karena pengakuan putra mahkota yang juga mencintanya. Suasana di istana tercekam kegelisahan. Betapa tidak, putra mahkota, juga panglima besar, pangeran Li Si Bin, jatuh sakit parah. Sambil berbisik-bisik semua penghuni istana membicarakannya. Terpetik berita dari tabib yang menangani perawatan putra mahkota bahwa pangeran itu telah keracunan hebat dan sukar disembuhkan. Bahkan Kaisar dan Permaisuri, juga para selir menjadi gelisah. Hanya tiga orang saja yang tahu bahwa putra mahkota hanya pura-pura sakit. Memang, dia pucat sekali dan nampak sakit berat, akan tetapi semua itu akibat obat yang diberikan tabib kepadanya. Hanya pangeran Li Si Bin, Bilan, dan Sang Tabib kepercayaan sajalah, yang tahu bahwa putra mahkota sebenarnya tidak menderita penyakit apapun juga. Dia sehat-sehat saja. Akan tetapi selain mereka bertiga, semua orang percaya bahwa putra mahkota sakit berat, keracunan dan bahkan agaknya tidak dapat disembuhkan lagi. Pada malam hari ketiga, ketika pangeran Li Si Bin rebah seperti orang pingsan, dengan muka pucat sekali, ditunggui tabib yang tidak memperkenankan orang lain mendekat. Masuklah seorang taikam yang berlutut di ambang pintu itu. Tabib Song yang tua dan terkenal pandai itu mengerutkan alisnya dan memandang taikam itu. Hem, mau apa engkau masuk kes ini? Jangan mengganggu Seng Pangeran maafkan hamba, tabib mulia, kata taikam, orang kebiri, itu dengan suara gemetar, hamba diutus oleh permaisuri untuk menengok keadaan putra mahkota, keadaannya gawat dan jangan diganggu kata pula tabib itu dan di ambang pintu, para pengawal sudah siap dengan tombak dan pedang mereka untuk mengusir taikam itu kalau menerima perintah dari tabib. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar sendiri yang memberi kekuasaan sepenuhnya kepada tabib untuk menjaga dan merawat putra mahkota, dan siapapun harus tunduk kepada Seng Tabib. Maafkan hamba, akan tetapi Seng Permaisuri mengutus hamba untuk melihat keadaan pangeran dan menanyakan bagaimana keadaannya, apakah masih ada harapan, ampun, hamba hanya utusan, dan taikam itu merangkak mendekat. Tabib yang sudah menjalankan siasat seperti yang diatur oleh putra mahkota sendiri membiarkan taikam itu mendekat dan membiarkan taikam itu mengangkat muka memandang kepada Seng Pangeran yang rebah terlentang seperti mayat. Hem, kalau begitu laporkan kepada Hang Hou, Permaisuri, bahwa keadaan putra mahkota amat gawat. Lihat saja, wajahnya semakin pucat dan kebiruan, itu tanda bahwa racunnya masih bekerja dan biarpun aku sudah berusaha memberi obat penawar, tetap saja hawa beracun itu tidak dapat diusir semua. Ludahnya berwarna hitam dan matanya merah, napasnya ternah. Laporkan kepada Seng Permaisuri bahwa agaknya putra mahkota tidak dapat tertolong lagi, mungkin tinggal satu dua hari lagi, taikam itu menahan tangisnya, lalu mengundurkan diri dari kamar itu. Dia terisak ketika keluar dan melewati penjaga yang mengawal di luar pintu kamar, sehingga semua orang menganggap dia seorang taikam yang setia dan menciptai putra mahkota sehingga tidak dapat menahan kesedihannya ketika menjenguk dan melihat keadaan Seng Pangeran yang sedang sakit payah itu. Mulai malam itu, tiada seorang pun diperbolehkan memasuki kamar itu yang selalu ditutup, dengan alasan bahwa keadaan penyakit Seng Pangeran sudah terlalu gawat, sehingga sama sekali tidak boleh diganggu. Hanya tabib itu saja yang diperbolehkan menjaga di dalam kamar. Sedangkan di luar kamar, penjagaan pengawal diperketat. Sementara itu, bilan setiap hari menangis di istana Pangeran Lisyuti. Pangeran tua ini pun hanya pada hari pertama putra mahkota jatuh sakit saja diperbolehkan menengok. Siow Kan beberapa kali datang untuk menghibur bilan dan bertanya mengapa wanita itu demikian berduka. Dengan singkat bilan berkata, Bagaimana aku tidak akan berduka? Lan Lan diculik penjahat, dan kini putra mahkota yang kuharapkan dapat membantuku mencari Lan Lan, jatuh sakit, bilan menangis sambil menundukan mukanya dan ia tidak melihat betapa Siow Kan tersenyum puas. Masih ada aku di sini, Lan Moi. Akulah yang akan membantumu mencari Lan Lan sampai dapat, kalau benar begitu, pergilah dan cari Lan Lan, bukan bicara saja di sini. Pergi dan jangan ganggu aku, Siow Kan meninggalkannya dan bilan cepat menghentikan tangisnya. Ia hanya menangis kalau ada orang lain melihatnya, karena tangisnya ini hanya merupakan pelaksanaan siasat yang diatur oleh putera mahkota. Sekarang sudah hari ketiga dan ia harus siap siaga karena orang yang menculik Lan Lan tentu akan mengembalikan Lan Lan setelah mendengar bahwa Seng Pangeran menderita sakit keracunan hebat. Tidak sukar baginya untuk menangis, karena bagaimanapun juga ia memang bersedih karena Lan Lan diculik. Dan sekarna ia sudah siap siaga untuk menangkap penculik itu. Kalau Lan Lan dikembalikan. Akan tetapi, sampai malam tiba, tidak ada berita dari penculik itu. Bilan sudah hampir putus asa ketika tiba-tiba ia mendengar suara Lan Lan memanggilnya dari arah belakang, dari taman. Ibu. Ibu Lan Lan Bilan meloncat keluar dari kamarnya dan seperti terbang memasuki taman. Benar saja, ia menemukan Lan Lan di tengah taman, dalam keadaan sehat. Ia menyambar tubuh Lan Lan, dipondongnya dan didekapnya, diciuminya dan kembali Bilan tak dapat menahan banjirnya air mata, air mata kebahagiaan. Ia sendiri merasa heran mengapa setelah ia jatuh cinta, begini mudah ia menangis. Ia membawa Lan Lan ke kamarnya, menutup pintu kamar dan dengan lembut dan penuh rasa sayang, ia menanyai Lan Lan kemana saja ia pergi selama tiga hari itu. Lan Lan adalah seorang anak yang usianya baru tiga tahun, masih belum dapat memberi keterangan dengan jelas. Ia hanya mengatakan bahwa ia ditempatkan dalam sebuah kamar, diberi banyak barang-barang mainan, dilayani oleh seorang laki-laki yang baik hati. Bilan tentu saja tidak dapat mengharapkan keterangan jelas siapa penculik anak itu, dan tentu anak itu ditotok ketika diculik dan dikembalikan sehingga tidak tahu apa-apa. Dengan hati-hati Bilan menjaga Lan Lan malam itu di kamarnya dan pada keesokan harinya, pagi. Pagi ia sudah memondong Lan Lan keluar dari istana Pangeran Tua, menuju ke istana Kaisar. Karena ia dikenal baik sebagai guru silat yang melatih para daya yang di istana, dengan mudah ia diperbolehkan masuk dan langsung saja Bilan menjuk ke kamar di mana Putra Mahkota dirawat oleh tabib. Dan dapat dibayangkan betapa gembiranya hati Pangeran Li Sibin ketika melihat Bilan datang sambil memondong Lan Lan yang dalam keadaan sehat dan selamat. Dan berakhirlah penyakit Putra Mahkota itu pada hari itu juga. Seluruh penghuni istana menjadi gembira bukan main. Demikian pula Kaisar ketika mendengari bahwa puterannya telah sembuh sama sekali. Yang mendapatkan jasa besar adalah tabib Song tentu saja. Dia dianggap berjasa telah dapat mengobati dan menyembuhkan Putra Mahkota. Pada hari itu juga, Bilan ditahan di istana atas kehendak Putra Mahkota. Dengan alasan bahwa Bilan diangkat menjadi pengawal pribadi Putra Mahkota, maka wanita itu bersama puterinya tidak perlu lagi kembali ke istana Pangeratua, bahkan barang-barangnya lalu diminta agar diantar ke istana. Bukan itu saja. Bahkan tak lama kemudian Putra Mahkota secara berterang mengangkat Bilan menjadi selirnya, merangkap pengawal pribadi. Karena ibunya menjadi selir Pangeran, tentu saja dengan sendirinya Lan-Lan juga menjadi seorang puteri. Tabib Song keparat itu Pangeran Li Siuti mondar-mandir di dalam kamarnya, kadang mengepal tinju dan wajahnya muram. Hatinya kecewa bukan main mendengar bahwa Putra Mahkota telah sembuh dari sakitnya. Bagaimana mungkin? Padahal, menurut keterangan Tai Kam Ciu, keadaan Pangeran Li Si Bin sudah parah sekali, sudah sekarat. Bagaimana tiba-tiba dapat menjadi sembuh Pua Kiu dan Xiao Kan yang berada di kamar itu, saling pandang dan mereka berdua juga merasa kecewa dan heran. Mereka sudah mengembalikan Lan-Lan kepada Bilan karena mereka sudah merasa yakin bahwa Putra Mahkota pasti akan mati. Mereka menganggap bahwa Bilan terpaksa harus mentaati bunyi surat, yaitu meracuni Pangeran Li Si Bin untuk menyelamatkan nyawa Lan-Lan. Mereka sudah percaya sepenuhnya bahwa usaha itu berhasil dan kini tahu-tahu Pangeran itu sembuh, dan Bilan ditarik ke istana menjadi pengawal pribadi. Jangan-jangan adik nisanmu itu yang berhianat, kata Pangeran Tua kepada Xiao Kan atau Can Hang San buktinya. Putra Mahkota tidak tewas dan setelah Lan-Lan dikembalikan, ia segera membawa Lan-Lan ke istana dan diangkat menjadi pengawal pribadi. Saya kira tidak demikian, Pangeran, kata Hang San banyak saksinya bahwa Putra Mahkota benar-benar keracunan, bahkan banyak yang melihat dia sakit payah, hampir mati. Tentu Tabib Sial itu telah menemukan obat penawar yang amat mujarab. Tentang diangkatnya Bilan menjadi pengawal pribadi, hal itu pun tidak aneh. Pangeran, Li Si Bin agaknya suka kepada Bilan dan sudah lama Bilan telah diberi tugas untuk melatih para dayang, keterangan Xiao Kan memang benar, Pangeran. Kalau S.A.J. Tabib Song tidak menemukan obat yang ampuh, tentu usaha itu berhasil baik dan TNPU sekarang Putra Mahkota telah tewas. Bagaimanapun juga, Xiao Kan telah membuat jasa dan dapat dikatakan bahwa tugasnya mengusahakan kematian Pangeran Li Si Bin telah dilaksanakan dengan baik, Pangeran Tua Li Siuti mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Dia tahu apa maksud ucapan kedua orang pembantu utamanya itu. Tentu mengenai hubungan pembantu muda yang tampan dan pandai ini dengan putrinya, A.I.Y.I.N. Aku mengerti, dan aku pun tidak akan menyalahi janji. Agaknya engkau dengan A.I.L.N. sudah saling mencinta, Xiao Kan. Baiklah, engkau akan kujodohkan dengan A.I.I.N. dan pertunangannya akan segera diumumkan setelah engkau berhasil dengan sebuah tugas lagi yang amat penting, A.I.N. akan tetapi tidak begitu sukar bagimu, di dalam hatinya, Kean Hang San merasa gembira sekali, akan tetapi juga mendongkol, tercapai cita-citanya menjadi mantu seorang pangeran yang memiliki kekuasaan besar. Akan tetapi kembali dia diserahi tugas, itulah yang membuat dia mendongkol. Harap paduka katakan saja, apa tugas itu akan saya laksanakan dengan baik, pangeran. Engkau harus cepat menyingkirkan Taikam Chiyu. Dia harus mati secepatnya akan tetapi, kenapa, pangeran? Bukankah ia telah berhasil diselundupkan dan amat berguna bagi paduka sebagai matu-matu di sana? Tanya Po A.I.U. terkejut, karena dia yang mengusulkan diselundupkannya Taikam itu ke istana. Saya mengerti maksud paduka, kata Hang San, sambil menoleh kepada Po A.I.U. dengan senyum memandang rendah. Paman Po A, lupakah Paman bahwa kita menyuruh Taikam Chiyu untuk menyelidiki keadaan pangeran Li Sibin pada hari ketiga? Dia berhasil melihat keadaan Putra Mahkota, dan siapa tahu, perbuatannya itu akan dilaporkan oleh Tabib Song dan Putra Mahkota akan merasa curiga kepadanya. Padahal, dialah satu tunya orang yang mengetahui rahasia kita dan dapat membocorkannya, akan tetapi, tidak mungkin dia mengkhianati kita, kata pula Po A.I.U. Siu Ken benar, kata pangeran tua. Po A.I.U. lupakah hengkawakan kamar siksaan di mana setiap orang, betapapun kuat dan setianya, akan mengakui segala perbuatannya kalau dia disiksa. Kurasa Taikam Chiyu tidak terkecuali. Kalau dia dicurigai, lalu ditangkap dan disiksa, pasti dia tidak tahan dan akan mengaku, membongkar semua rahasia kita, wajah Po A.I.U. menjadi pucat. Kalau begitu, kalau begitu, jangan khawatir, paman Po A. Aku akan menghabisinya sekarang juga. Serahkan saja urusan ini kepadaku, pasti beres senanglah hati pangeran tua Li Siuti, jangan sekarang, siu Ken. Kita harus menunggu sampai keadaan menjadi tenang. Tunggu tiga-empat hari, setelah semua tenang baru engkau turun tangan melenyapkan Taikam Chiyu. Dan setelan tugas itu berhasil, pertunanganmu dengan A.I.Y.I.N. akan kurayakan, bukan main senangnya hati Ken Hang San. Dia segera menemui Li A.I.Y.I.N. dan pada malam itu dia berhasil mengajak A.I.Y.I.N. bicara berdua saja di dalam taman. Y.I.I.N. Moe, sejak A.I.Y.I.N. menyambut cintanya Hang San selalu menyebutnya Y.I.I.N. Moe, dinda A.I.I.N. dan hanya menyebut Nona kalau berada di depan keluarga pangeran tua itu. Mulai hari ini, kita telah bertunangan dia lalu menceritakan janji ayah gadis itu. A.I.Y.I.N. tersenyum senang dan membiarkan kedua tangannya dipegang oleh pemuda yang dikaguminya itu. Kenapa terjadi perubahan yang tiba-tiba ini, Kenko? Bukankah ayah masih prihatin dengan peristiwa di istana, di manakah kanda pangeran mahkota hampir saja tewas keracunan? Dan Lan Lan juga menjadi korban penculikan, untung sudah dikembalikan. Kemudian, kepergian Nci Bilani yang demikian tiba-tiba, pindah ke istana. Semua ini membuat aku bingung. Akan tetapi ayah malah hendak membuat pesta pertunangan. Airh, jadi engkau sudah tahu tanya Hang San gembira. Gadis itu mengangguk dan mengering manja. Tentu saja. Kau kira ayah akan merahasiakan? Dia sudah memberitahukan dan menanyakan kepadaku, Minta persetujuanku untuk ditunangkan denganmu, dan bagaimana jawabanmu? Y.I.N. Mui wajah itu berseri, kedua pipinya berubah merah dan senyumnya genit manja, tangannya mencubit lengan Hang San. Kau kira bagaimana jawabanku? Ha, Tentu jawabanmu begini Hang San lalu maju merangkul dan mencium puteri pangeran itu. A.I.N. tertawa manja dan malu, akan tetapi karena ia sudah mendengar sendiri betapa ayahnya menyetujui pemuda ini menjadi calon suaminya, ia pun tidak menolak. Akan tetapi ketika Hang San berbuat terlalu berani, ia pun mendorong muka pemuda itu. Hem, apa yang kau lakukan ini? Ken Hang San adalah putera mendiang Cui Beng Sai Kong dan biarpun tidak sekuat mendiang ayahnya, dia telah menguasai ilmu sihir. Melihat betapa gadis bangsawan itu menolaknya, dia pun merasa penasaran. Kalau saja dia tidak ditolak bilang, Tentu dia pun tidak bermaksud untuk menggaulili A.I.Y.N. sebelum mereka menjadi suami istri, karena dia ingin menjadi mantu pangeran secara terormat. Akan tetapi, dia telah dikecewakan bilang, maka gejolak nafsunya. Hendak dia puaskan dengan gadis bangsawan yang oleh ayahnya telah diserahkan kepadanya itu. Dia memegang kedua pundak gadis itu dengan lembut, menatap wajahnya dengan tajam dan suaranya mengandung getaran kuat. Li A.I.Y.I.N., pandanglah aku baik-baik. Lihatlah betapa besar kasihku kepadamu dan engkau akan menyerah, tunduk dan menuruti semua kemauanku. Aku cinta padamu, A.I.Y.I.N. dan engkau pun cinta padaku. A.I.Y.I.N. terbelalak, kemudian ia pun menjadi lemas dan ia pun bertekuk lutut dan tidak terdapat perlawanan sedikitpun lagi dalam hatinya. Ia menurut saja segala kehendak hangsan yang terus merayunya, menurut dan menyerah saja ketika ia digandeng dan dituntun memasuki kamarnya OOO 0 DW 0OO 4 hari kemudian. Masih dalam rangka siasat pangeran Li Si Bin, keadaan di istana seolah-olah telah tenang kembali. Tidak ada bekas ketegangan sebagai akibat sakitnya Putra Mahkota yang kabarnya keracunan hebat itu. Seng pangeran melarang siapa saja bicara tentang hal itu, dan Bilan juga tidak memperlihatkan kecurigaan apapun. Wanita itu secara resmi diangkat menjadi pengawal pribadi Putra Mahkota sehingga tidak ada seorang pun yang menduga hal yang bukan-bukan. Dan kalau melihat wanita cantik dan perkasa ini berduaan saja dengan Putra Mahkota, bercakap-cakap dengan akrab sekali. Tadinya memang Putra Mahkota hanya menginginkan Bilan menjadi pengawal pribadinya, akan tetapi karena masing-masing mengetahui akan isi hatinya, tahu bahwa mereka saling mengagumi dan saling mencinta, maka tidaklah mengherankan kalau kemudian Putra Mahkota akan mengangkat Bilan menjadi seorang selir terkasih. Bilan tahu diri. Ia hanya seorang wanita biasa, bahkan seorang janda yang sudah yatim piatu. Dibandingkan dengan Putra Mahkota, ia bagaikan seekor burung gagak bersanding dengan burung hong. Oleh karena itu, dengan hati penuh penyerahan, penuh pengabdian dan cinta kasih, ia menyerahkan diri dengan segala kerendahan hatinya, rela untuk dijadikan selir merangkap pengawal pribadi. Karena tugasnya sebagai pengawal inilah, ia jauh lebih dekat dan lebih sering berdekatan dengan Putra Mahkota dibandingkan selir lainnya, kemudian. Dan ia pun sudah merasa berbahagia sekali kalau berada di dekat pria yang dijunjungnya dan dicintanya itu. Menjadi kelanjutan siasat mereka kalau Bilan bersikap seolah sudah melupakan peristiwa penculikan putrinya dan jatuh sakitnya Putra Mahkota. Akan tetapi sesungguhnya, ia tidak pernah lengah sebentar pun. Ia selalu waspada dan memperhatikan setiap orang yang berada di dalam istana, memperhatikan setiap kejadian yang sekecil apapun, dan damdiam mencurige setiap orang. Ketekunan dan ketelitiannya itu akhirnya berhasil. Pada suatu malam, secara sembunyi Bilan meronda ke bagian belakang daerah keputren. Ia sudah diceritakan oleh Putra Mahkota tentang sikap Taikam Chiu yang dahulu diutus permaisuri untuk menengoknya ketika dia sakit atau lebih tepet berpura-pura sakit. Malam ini, Bilan sengaja mencari Taikam itu untuk menyelidiki keadaan dirinya. Sore tadi ia melihat Taikam itu seperti orang gelisah, wajahnya pucat, rambut dan pakaiannya kusut dan ketika berjumpa dengannya, orang itu menunduk, pura-pura tidak melihat dan tampak gugup. Ketika ia menyelingap mendekati tempat tinggal para Taikam, tiba-tiba ia melihat Taikam Chiu membuka pintu dan keluar menuju ke taman dengan sikap hati-hati sekali. Bilan membayangi dari jauh agar jangan sampai terlihat. Karena inilah, maka ketika memasuki taman, ia kehilangan bayangan Taikam Chiu. Selagi ia kebingungan, mencari-cari kemana perginya orang yang dicurigainya itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang mengadu-adu dan suara sambaran senjata tajam berdesing. Cepat Bilan melompat dan lari ke arah suara itu dan ia masih sempat melihat seseorang diserang orang lain dengan sebatang pedang. Orang yang diserang itu agaknya sudah terluka, akan tetapi masih berusaha mengelap dan berloncatan ke esana sini, akan tetapi ketika Bilan muncul, penyerang itu berhasil menusukan pedangnya lagi dan orang itu pun roboh. Hei, tahan senjata, bentak Bilan dan si penyerang itu agaknya terkejut, menarik kembali pedangnya dan meloncat jauh, lenyap dalam kegelapan malam. Sinar lampu penerangan taman. Itu agak jauh dan sinarnya hanya remang-remang saja mencapai tempat itu, namun cukup bagi Bilan untuk melihat bahwa korban itu berpakaian sebagai seorang tai kam dan ketika ia berjongkok untuk memeriksanya, ia terkejut ketika mengenalnya sebagai tai kam ciu yang dicurigai oleh putera mahkota. Orang itu sudah payah, luka tusukan pedang membuat tubuhnya berlepotan darah dan napasnya tinggal satu-satu. Ia harus bertindak cepat sebelum terlambat. Ditotoknya beberapa bagian tubuh orang itu dan ia pun bertanya. Cepat katakan siapa pembunuhmu dan apa hubungannya dengan penculik anakku dan musuh putera mahkota. Karena totokan-totokan itu, tai kam ciu dapat mengerahkan tenaga terakhir dan dengan suara penuh penyesalan dan rasa penasaran, dia pun berkata, semua diatur oleh pangeran tua, dibantu puak kiu dan siau ken. Kemudian bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara dan tak lama kemudian dia pun terkulai, tewas. Akan tetapi keterangan itu sudah cukup bagi bilan. Keterangan yang membuat kedua kakinya gemetar dan tubuhnya lemas, yang membuat ia sampai lama tidak mampu bangkit berdiri, termangu-mangu. Pangeran Tuali Siuti? Dan siau ken. Kini mengertilah ia, walaupun ia masih terkejut karena sama sekali tidak pernah mengira bahwa semua peristiwa itu diatur oleh orang-orang yang selama ini dianggapnya baik dan dipercaya sepenuhnya. Yang membuat hatinya sakit seperti ditusuk adalah siau ken. Pemuda yang dianggapnya sebagai seorang pendekar itu, bahkan yang pernah dikagumi dan dicintanya, telah menculik lan-lan dan hendak memaksanya untuk membunuh putra mahkota. Ia dapat menduga bahwa TNTU siau ken diperalat oleh pangeran tua, akan tetapi kenapa pemuda yang katanya mencintanya itu mau melakukan perbuatan keji dengan menculik lan-lan dan memaksanya membunuh putra mahkota, sungguh membuatnya penasaran bukan main. Ingin rasanya saat itu juga ia lari mencari siau ken atau can hangsan untuk memaki dan menyerangnya. Akan tetapi ia teringat bahwa pemuda itu adalah seorang lawan yang amat tangguh, apalagi tentu tidak akan dibantu oleh anak buah pangeran tua. Tidak, urusan ini terlalu besar untuk ia tangani sendiri. Cepat ia meninggalkan taman dan malam itu juga ia mencari pangeran Li Sibin. Pangeran Li Sibin tidak terkejut mendengar laporan bilang. Memang pangeran ini pernah mempunyai kecurigaan terhadap pamannya, pangeran tua, hanya karena belum ada bukti maka dia tidak dapat melakukan sesuatu. Kini taulah dia akan rahasia itu dan pada malam itu juga dia memanggil para panglima yang membantunya dan pasukan khusus dikerahkan. Tanpa membuang waktu lagi pangeran Li Sibin sendiri, dibantu para panglimanya dan tidak ketinggalan bilang sendiri, lalu menyerbu ke istana pangeran tua Li Siuti. Gegerlah di kota raja. Terjadi pertempuran yang hanya pendek saja karena pangeran Li Siuti sama. Sekali tidak mengira bahwa malam itu akan terjadi penyerbuan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan istimewa yang dipimpin sendiri oleh putera mahkota. Dan penyerbuan itu pun sudah direstui kaisar yang malam itu juga mendengar laporan putranya. Mereka yang berani melakukan perlawanan segera dibabat roboh dan yang lain cepat melempar senjata dan menjatuhkan diri berlutut. Pangeran Li Siuti sekeluarga ditangkap. Akan tetapi, dengan hati yang lega Bilan mendengar bahwa A.I.Y.I.N. lolos dari penangkapan. Di samping kelegaan hatinya, juga ia merasa penasaran karena Can Hang San juga lolos. Kiranya pemuda inilah yang melarikan A.I.Y.I.N. dan Bilan dapat menduga bahwa bayangan yang dilihatnya membunuh Tai Kam Chiu. Tentulah Can Hang San pemuda itu tentu sudah merasa khawatir melihat perbuatannya ketahuan. Sudah dapat menduga bahwa mungkin saja Bilan akan melapor dan Tai Kam Chiu membuka rahasia. Hang San T.N.T.U. sudah dapat menduga kemungkinan datangnya serbuan dari putra mahkota, Maka begitu tiba di istana Pangeran Tua, dia segera mengajak A.I.Y.I.N. pergi dan tidak lupa membawa barang-barang berharga dari istana itu. Ketika A.I.Y.I.N. mendesak dan minta keterangan kepadanya, Can Hang San tidak mau mengaku dan setengah memaksa gadis yang telah ditunangkan dengannya itu meninggalkan istana secepatnya, bahkan malam itu juga mereka kabur keluar dari pintu gerbang kota raja, menunggang dua ekor kuda pilihan. Keluarga Pangeran Tua Li Siuti ditangkap dan dipenjara, kemudian setelah diadili, Pangeran itu dijatuhi hukuman mati sedangkan keluarganya dihukum buang. Setelah terjadi peristiwa itu, Bilan makin disayang dan dipercaya oleh Pangeran Li Si Bin dan ia pun menyerah dengan senang hati ketika putera mahkota itu mengangkatnya sebagai selir terkasih dan terpercaya. Dengan sendirinya Lan Lan yang kini diaku sebagai puteri Seng Pangeran dengan nama menjadi Li Hang Lan, mendapat perlakuan sebagai seorang puteri dan pendidikan dan perawatannya diserahkan kepada para ahli yang di istana bertugas untuk mendidik para puteri yang masih kecil. Anak laki-laki itu berusia kurang lebih 12 tahun, namun tubuhnya tinggi tegap seperti orang dewasa saja. Juga wajahnya yang tampan itu nampak dewasa, dengan metu yang tajam mencorong penuh pengertian, mulut yang membayangkan keteguhan hati dan ketabahan. Kalau ada ahli silat melihatnya pada saat dia berlatih itu, tentu ahli silat itu akan terkagum-kagum. Anak berusia 12 tahun itu berlatih silat di atas bambu-bambu runcing yang ditanam di tanah setinggi 1 meter. Kedua kakinya bertelanjang dan dengan kedua kaki bertelanjang itu dia bersilat di atas bambu-bambu yang runcing. Gerakannya demikian gesit dan tangkas, kedua kakinya yang melangkah ke kanan-kiri, depan, belakang, bahkan kadang melompati sebatang bambu runcing dan hinggap di atas bambu runcing berikutnya, tak pernah meleset. Orang akan merasa ngeri karena sekali terpeleset, anak itu akan terjatuh dan bambu-bambu runcing akan menyambut perut dan dadanya atau punggungnya. Dan mengingat betapa kedua kaki telanjang itu berlomcatan di atas bambu-bambu runcing, sungguh mengerikan dan sekaligus mengagumkan. Tak jauh dari situ, di bawah pohon yang tumbuh di belakang sebuah pondok baru, duduk seorang pria tua yang tinggi besar bermuka kemerahan dan jenggotnya panjang. Pria berusia sekitar 58 tahun itu masih nampak gagah dan berwibawa. Dari wajah dan sikapnya mudah diduga bahwa dia bukan orang sembarangan. Dia mengelus jenggotnya dan mulutnya tersenyum, kepalanya mengangguk-angguk melihat kelincahan anak laki-laki remaja yang berlatih silat itu. Dari gerakan-gerakannya saja, jelas nampak bahwa anak itu memang memiliki bakat yang besar sekali. Gerakannya demikian lentur dan indah, tidak kaku dan setiap gerakan mengandung tenaga yang tepat penggunaannya, tidak berlebihan juga tidak lemah. Pria tinggi besar itu adalah bekas pangeran Cian Buong. Selama beberapa tahun ini, semenjak kerajaan Sui jatuh diganti kerajaan Teng, kurang lebih sembilan tahun yang lalu, Cian Buong berusaha untuk menegakkan kembali kerajaan Sui yang telah jatuh. Namun semua usahanya gagal, bahkan dia yang oleh kerajaan Teng dianggap pemberontak, menjadi orang buruhan. Hidupnya tidak aman, karena dia dikejar-kejar oleh pasukan. Teng terutama sekali karena yang menjadi panglima adalah putra mahkota sendiri, yaitu pangeran Li Si Bin yang amat serdik dan pandai, Cian Buong harus menjadi pelarian yang tidak dapat tinggal terlalu lama di suatu tempat. Setelah dia bertemu dengan Simlan Chi yang kemudian menjadi istrinya, barulah dia menghentikan usahanya untuk memerontak. Namun, bersama Simlan Chi dan putra janda itu, Coat Tian Ki, dan juga puterinya sendiri, Tian Kui Eng, dia harus selalu berpindah-pindah tempat tinggal, khawatir kalau jejaknya ditemukan para penyelidik kerajaan Teng Cian Buong menganggap Tian Ki sebagai puteranya sendiri. Dia amat mencinta Simlan Chi yang telah menjadi istrinya dan dia sayang pula kepada Tian Ki karena dia tidak mempunyai anak laki-laki. Anaknya yang tunggal dengan istri pertama yang tewas oleh pasukan Teng adalah seorang perempuan, yaitu Cian Kui Eng yang kini berusia 11 tahun. Tian Buong menggembeleng kedua orang anak itu, bahkan dia lebih tekun mengajarkan ilmu-ilmunya kepada Tian Ki, karena selain anak ini memiliki bakat yang lebih besar dibandingkan Kui Eng, akan tetapi juga bekas pangeran itu memiliki cita-cita tinggi terhadap Tia Ki. Dia mengharapkan anak diri yang sudah dianggap anaknya sendiri itu kelak dapat menjadi orang besar, kalau mungkin di kalangan pemerintahan, kalau tidak pun menjadi tokoh besar di dunia persilatan, agar dapat mengangkat kembali namanya yang telah jatuh bersama runtuhnya Kerajaan Sui. Baru setelah Panglima Besar dan Putra Mahkota, yaitu Pangeran Li Si Bin yang menjadi tokoh utama Kerajaan Teng menggantikan ayahnya dan menjadi kaisar, tahun 627, Cian Buong dapat hidup tenang bersama istrinya dan kedua orang anaknya, di sebuah dusun kecil yang terletak di tempat yang amat indah pemandangan alamnya, yaitu di tepi sungai Wong Ho, di kaki Kim San, Bukit Emas. Setelah Panglima Li Si Bin menjadi kaisar dan berjuluk Teng Takung, kaisar ini lebih banyak memperhatikan urusan pemerintahan, tidak lagi memikirkan pemberontak-pemberontak buronan yang sudah kehilangan pasukan, seperti halnya Cian Buong yang dianggap tidak berbahaya lagi. Di dusun kecung itu, yang penduduknya hanya puluhan keluarga saja dan semua adalah petani dan nelayan sederhana, Cian Buong mendirikan sebuah rumah besar dan hidup tenang dan tenteram bersama Simlan Chi dan kedua orang anak mereka, yaitu Tian Ki dan Kui Eng. Pada pagi hari itu, Tian Ki sudah berlatih silat di bawah pengawasan Cian Buong, ayah tirinya, juga gurunya. Dulu, ketika dia masih hidup bersama ayah kandungnya, Mendiang Choa Xiangli, ayah dan ibunya selalu menekankan perasaan tidak suka akan ilmu silat dan penggunaan kekerasan sehingga biarpun dia menjadi anak suami istri yang pandai ilmu silat, Tian Ki sendiri tidak pernah mempelajari ilmu silat. Akan tetapi, tanpa diketahui ayah ibunya, neneknya, yaitu Loniko yang dahulu terkenal dengan julukan Bantok Moli, telah menggembeleng tubuhnya dengan ramuan racun, sehingga tanpa disadarinya sendiri, Tian Ki telah menjadi seorang tok tong, anak beracun. Di luar kehendaknya sendiri, dia telah melakukan hal-hal yang akan menggemparkan dunia Kang Ou kalau diketahui orang, yaitu dia telah membunuh atau lebih tepat lagi menyebabkan kematian tokoh-tokoh Kang Ou yang amat lihai seperti Kui Bwe Ho Gan Lui, Sigolok Gergaji Tio Kilok, Pegulatur Ki Gulana. Mereka semua tewas keracunan karena berani menyerang dan menyentuh tubuh Tian Ki yang sudah penuh dengan hawa beracun yang amat kuat itu. Semula, karena melihat tok tong inilah maka Tian Bu Ong tertarik. Dia ingin memiliki anak beracun itu untuk membantu gerakannya dan usahanya menegakkan kembali kerajaan Sui. Akan tetapi setelah dia menikah dengan ibu anak itu, dan melihat bahwa cita-citanya itu tidak akan mungkin terlaksana karena kerajaan Teng yang baru semakin kuat, dan untuk berjuang menumbangkan pemerintahan dia harus mempunyai pasukan yang besar sekali, hal yang tidak mungkin dimilikinya, maka dia pun membuang cita-cita itu. Kini dia menggembeleng Tian Ki dengan cita-cita lain. Dia ingin anak dirinya yang juga muridnya itu kelak menjadi orang penting, berkedudukan tinggi atau menjadi seorang jagoan nomor satu di dunia Kang Ong, pendeknya dia ingin agar Tian Ki kelak dapat menjadi terkenal dan karenanya akan mengangkat tinggi nama besar pangeran Tian Bu Ong. Oleh karena itu, maka dia menggembeleng Tian Ki dengan amat tekunnya. Anak itu sendiri sekarang juga rajin berlatih dan suka sekali mempelajari ilmu silat. Hal ini merupakan perubahan yang amat besar. Selain ibunya, Sim Lan Chi sekarang tidak lagi melarangnya belajar silat, bahkan ibu ini pun mengajarkan ilmu-ilmunya sendiri, juga karena pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah merupakan pelajaran bagi Tian Ki, bahwa memiliki kekuatan dan kepandaian silat amat perlu baginya, untuk dapat memeladiri dalam hidup ini. Terlalu banyak orang jahat berkeliaran di bumi ini dan amat sukarlah mengharapkan perlindungan dari orang lain. Dalam usia 12 tahun, Tian Ki sudah mampu berlatih silat di atas bambu-bambu runcing. Hal ini sungguh mengagumkan sekali. Tanpa memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi, sungguh amat berbahaya latihan seperti itu. Namun, Tian Ki sudah dapat berloncaran dengan cekatan di atas bambu-bambu runcing itu. Tentu saja hal ini amat mengembirakan hati pangeran Tian Bu Wong. Dia sendiri mengakui bahwa dalam usia semuda itu, dia tidak dapat mencapai tingkat seperti yang dimiliki Tian Ki sekarang ini. Dia merasa bangga dan girang sekali melihat kemajuan Tian Ki. Putrinya sendiri, Kui Eng juga tekun dan cerdas, akan tetapi dibandingkan Tian Ki, anak itu kalah jauh. Apalagi kalau diingat bahwa tubuh Tian Ki beracun, dan keadaan ini saja sudah amat berbahaya bagi lawannya. Lawan yang amat lihai. Sekalipun akan dapat tewas sendiri kalau berani menyentuh tubuh Tok Tong, si anak beracun itu. Tian Bu Wong yang bercita-cita tinggi itu bahkan telah memilihkan sebuah nama julukan bagi anak tiri dan muridnya, yaitu Tok Liyong, naga beracun. Tian Ki, kata bekas pangeran itu berulang kali, namamu yang biasa adalah Tian Ki, Tian Tian Ki, dia memberi tekanan kepada nama keluarga Tian itu. Dia mengakui Tian Ki sebagai anak sendiri, maka dia menekankan kepada anak itu dan ibunya agar menggunakan si, nama keluarga, Tian. Tian Ki, akan tetapi, di dunia Kang O, tidak perlu engkau memperkenalkan diri sebagai Tian Tian Ki, melainkan Tok Liyong yang pendekar naga beracun, hahaha karena ucapan itu berulang-ulang dikatakan gurunya yang juga ayahnya karena ada menyebut tayah kepada gurunya itu, maka sebutan Tok Liyong, naga beracun, itu mendatangkan kesan di hati Tian Ki dan setelah beberapa tahun dia menganggap Tok Liyong sebagai namanya yang kedua. Apalagi ayah tiri dan ibunya sendiri sering menyebut Tok Liyong kepadanya. Baru beberapa bulan Tian Buong tinggal di dusun kecung itu. Setelah mendengar bahwa Kaisar Teng Kao Chu diganti oleh pangeran Li Si Bin yang kini menjadi Kaisar Teng Ta Chung, baru ia merasa aman dan tinggal di dusun lembah sungai yang indah itu. Penduduk dusun menyambut keluarga ini dengan gembira. Mereka tidak mengenal siapa keluarga ini dan Tian Buong sudah mengubah namanya menjadi Tian Buo saja. Penduduk hanya menduga bahwa Tian Buo adalah seorang hartawan atau pejabat yang telah mengundurkan diri dan mencari tempat tinggal yang tenang di dusun itu. Karena keluarga baru ini selain kaya juga ringan tangga membantu penduduk, maka keluarga ini disambut dengan baik dan Tian Buo dikenal sebagai hartawan Tian, bahkan beberapa bulan kemudian, melihat dia seorang yang kaya dan pandai, luas pengetahuannya dan suka menolong penduduk, puluhan keluarga penghuni dusun kecung segera mengangkatnya menjadi ketua dusun. Demi keamanan, Tian Buo menerima pengangkatan itu, walaupun dalam hatinya dia tersenyum pahit. Dia, pangeran adik kaisar terakhir kerajaan sui yang bercita-cita menegakkan kembali kerajaan sui di mana dia yang akan menjadi kaisar barunya, kini hanya diangkat menjadi ketua dusun. Ini pun dusun yang kecil sekali dan pengangkatan itu pun tidak resmi dari pemerintahan. Karena rumah dan pekarangan berikut sebuah kebun dan taman yang luas milik keluarga Tian itu dikelilingi pagar dinding yang tinggi, maka tak seorang pun pernah melihat kalau keluarga itu berlatih silat. Tiga orang pelayan keluarga ini adalah bekas anak buah yang setia dari bekas pangeran itu, dan mereka maklum bahwa mereka tidak boleh membuka rahasia majikan mereka kepada siapapun juga. Selagi Tianqi berlatih, kini tidak lagi di atas bambu-bambu runcing melainkan di atas tanah di mana dia bersilat dengan amat cepat dan kuatnya, tiba-tiba seorang anak perempuan berusia 11. Tahun datang berlari-lari. Melihat Tianqi masih bersilat dengan tangan kosong, dengan baju dilepas sehingga tubuh atasnya kelanjang dan berkilauan karena keringat, anak perempuan itu mengeluarkan bentakan nyaring dan ia pun melompat dengan sigapnya mendekati Tianqi dan langsung saja menyerangnya dengan jari tangan menotok ke arah tubuh Tianqi, menyerang jalan-jalan darah secara cepat sekali. Tianqi cepat mengelap ke sana sini, lalu meloncat jauh ke belakang. Ketika anak itu yang bukan lain adalah Tianqi, Kuieng, hendak mengejar dan mendesak, ayahnya membentak. Kuieng, berhenti anak perempuan itu berhenti menyerang, menoleh kepada ayahnya dan ia pun membanting-banting kaki dan merajuk. Ayuh, ayah, aku ingin berlatih dengan kakak Tianqi, selalu tidak boleh anak berusia 11 tahun itu berwajah manis dan bertubuh ramping. Matanya tajam dan galak, mulutnya yang cemberut itu menjadi pemanis yang utama dari wajahnya yang bulat telur. Rambutnya agak keriting, membuat rambut itu nampak tebal. Kuieng, sudah berulang kali ku katakan kepadamu. Enggau tidak boleh berlatih dengan kakakmu. Itu berbahaya sekali kata Tianbu Ong, atau yang nama barunya Tianbu saja itu. Pada saat itu, Simlanci muncul dan mendengar percakapan itu, ia pun lari menghampiri dan merangkul Kuieng yang bersungut-esungut. Kuieng, engkau sudah sering kali ku beritahu. Agar jangan berlatih dengan kakakmu. Engkau TNTU tahu bahwa kakakmu adalah seorang yang berbahaya, karena disebut naga beracun. Dia seorang tok tong. Dalam usianya yang hampir 40 tahun, Simlanci masih nampak cantik. Hal ini adalah karena selama menjadi istri Tianbu Ong, ia merasa hidupnya berbahagia walaupun ia ikut melarikan diri dan bersembunyi bersama suaminya selama 7 tahun ini. Tianbu amat mencintanya juga ia mencinta Kuieng seperti mencinta Tianqi anak kandungnya. Suaminya seorang yang amat baik, bahkan jauh lebih sakti daripada suaminya yang pertama, dan juga berwibawa dan jantan. Ibu, kenapa sih Toako disebut Tokliong, naga beracun, dan apa sih artinya Toktong? Dia disebut Toktong karena tubuhnya mengandung hawa beracun yang amat kuat, Kuieng. Beradu tangan dengan dia, bahkan menyentuh tubuhnya pun. Kalau kebetulan hawa beracun itu bekerja, orang akan mati seketika. Tapi, kenapa Toako bisa seperti titik itu suami istri itu saling pandang? Sudah tiba saatnya mereka memberitahu anak-anak mereka akan kejadian yang sebenarnya tentang diri Tianqi. Bahkan anak itu sendiri belum tahu dengan jelas. Melihat pandang mati istrinya, Tianbu menghela nafas panjang dan mengangguk, lalu dia duduk di atas bangku di taman itu. Ibu, aku pun ingin sekali mengetahui mengapa tubuhku jadi beracun. Ibu dan ayah tidak pernah Mau menceritakan, kata pula Tianqi yang memakai kembali bajunya dan mendekati ibunya. Sejak berusia lima tahun, dia dipesan oleh ibunya agar berhati-hati kalau bermain-main dengan Kuieng, agar dia tidak mengerahkan tenaga dan sekali-kali tidak boleh berlatih silat dengan adiknya itu. Biarpun perintah ibunya itu tentu saja membuat dia tidak dapat bergembira dan bermain-main sebebasnya dengan adiknya, namun dia selalu mentaati karena dia sendiri tahu bahwa dalam dirinya terdapat rahasia aneh. Sudah dia melihat sendiri beberapa orang yang amat lihat ilmu silatnya tewas ketika menyerangnya, tewas ketika digigitnya, bahkan tewas ketika mencengkeramnya. Simlanci menarik nafas panjang, lalu menggandeng tangan kedua anaknya, diajaknya duduk di bangku dekat suaminya. Kemudian ia mulai bercerita. Tianqi dan Kuieng, ingat baik-baik apa yang akan kuceritakan ini agar kelap tidak sampai terjadi sesuatu pada diri kalian. Tianqi, engkau telah menjadi seorang tokto. Di dalam tubuhmu terdapat racun yang amat hebat, seluruh darahmu mengandung racun, juga tubuhmu penuh dengan hawa beracun yang dapat membunuh siapa saja, bahkan orang-orang seperti aku dan ayahmu dapat saja terbunuh oleh racun di tubuhmu itu. Wah, hebat kalau begitu. Ibu, kalau kakak Tianqi mempunyai tubuh sehebat itu, kenapa aku tidak? Ibu dan ayah, jadikanlah aku seperti dia, aku ingin mempunyai tubuh beracun seperti itu. Itu agar dapat ku basmi semua orang jahat di dunia ini. Iha, Kuieng, enak saja kau bicara Tianqi menegur adiknya. Apa sih senangnya punya tubuh beracun? Lihat saja aku. Aku ingin bermain-main denganmu, berlatih silat denganmu tidak bisa. Kalau racun di tubuhku ini dapat lenyap, aku akan berbahagia sekali ibu. Kenapa kakak Tianqi menjadi tokto? Bagaimana terjadinya? Tanya pula Kuieng, tidak peduli akan keluhan kakaknya. Semua ini gara-gara nenekmu, Loniko, Aih, Nenek Loeniko, Ibu dari ibu yang jarang ibu ceritakan itu? Bagaimana nenek bisa menjadi gara-gara keadaan to'ako ibu-ibuku? Nenek kalian itu adalah seorang ahli racun yang tiada keduanya di empat penjurus sehingga ia dikenal sebagai Bantok Moli, Iblis Bertina Selaksa Racun, Ihahaha. Julukannya mengerikan benar seru Kuieng. Julukannya itu adalah ketika ia belum menjadi seorang Nikou, Kuieng. Sekarang ia dikenal sebagai Loniko yang pekerjaannya hanya berdoa. Nenek kalian itulah yang di luar tahu ku telah membuat Tianqi menjadi tokto, dengan kero merendam tubuh Tianqi ketika masih kecil ke dalam ramuan obat beracun. Aku mengetahui hal itu setelah terlambat. Airh, kenapa nenek begitu jahat terhadap Tianqi? Ibu Kuieng berseru dengan penasaran. Hush, jangan berkata begitu, Kuieng tiba-tiba Tianbu yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, berseru kepada putrinya. Nenekmu melakukan hal itu justru karena ia menyayang Tianqi. Ia ingin membuat Tianqi menjadi orang yang tak terkalahkan, dan dalam hal ini, ia telah banyak membantu dan usahanya itu berhasil. Kalau bukan seorang ahli yang amat pandai, bagaimana mungkin ia dapat membuat cucunya menjadi tokto? Orang lain yang tubuhnya mengandung racun seperti Tianqi, takkan mampu bertahan hidup lagi. Nenekmu itu memang hebat akan tetapi aku tidak suka menjadi tokto. Aku tidak ingin menjadi orang yang tak terkalahkan teriak Tianqi. Airh, toh aku. Kenapa engkau begitu bodoh? Sepantasnya engkau berterima kasih kepada nenek. Kalau aku yang menjadi seperti engkau, wah, aku akan merasa bangga dan senang sekali. Akanku kalahkan seluruh jagohan di dunia ini. Ibu, bawa aku kepada nenek biar aku juga dijadikan seorang anak beracun hem, kau kira mudah menjadikan seseorang beracun seperti itu? Hanya anak yang masih kecil dan berbakat saja yang akan mampu hidup menjadi anak beracun. Engkau sudah besar, kui eng, tidak mungkin menjadi anak beracun lagi. Baru Tianqi saja menjadi tokto kami sudah bingung, masa engkau ingin menjadi anak beracun lagi kata Simlanqi. Sementara itu, Cian Bu menghela nafas panjang. Dia mencita-citakan Tianqi kelak menjadi seorang jagohan nomor satu di dunia. Tianqi telah menjadi tokto, berbakat baik dan telah digembelengnya dengan sungguh-sungguh, akan tetapi ternyata anak itu tidak suka menjadi jagohan seperti yang dia idamkan. Kalau saja Tianqi mempunyai semangat seperti yang diucapkan kui eng tadi. Tianqi berwatak lemah, terlalu baik, tidak suka akan kekerasan, tidak ingin menjadi jagohan tak terkalahkan, padahal dia memiliki kemampuan untuk itu. Sebaliknya semangat kui eng berkobar-kobar. Ibu, kenapa nenek memperlakukan aku seperti ini? Aku juga ingin bertemu dengan nenek, akan kuminta agar dia melenyapkan racun dari tubuhku kata Tianqi. Tidak semudah itu, Tianqi. Racun itu telah menjadi satu dengan darahmu, biar nenekmu sendiri tidak akan dapat melenyapkannya. Hanya satu care saja, wanita cantik itu menghentikan kata-katanya, menyadari bahwa ia telah terlanjur bicara. Tianqi segera menyambar kesempatan itu. Ibu, katakan. Apa caranya akan kutempuh segala care untuk membuat aku menjadi manusia biasa? Katakanlah, apa care yang satu-satunya itu karena sudah terlanjur bicara. Simlansi memandang suaminya, lalu berkata, Caranya hanya menelarkan racun itu kepada orang lain. Sedikitnya kepada sepuluh orang dan mereka itu akan tewas. Biarpun setiap orang hanya menerima. Seper sepuluh bagian saja, cukup untuk membuat ia tewas. Nah, setelah menewaskan belasan orang, barulah ada kemungkinan racun itu akan lenyap dari tubuhmu. Mendengar ini, Tianqi termenung dan wajahnya dibayangi kedukaan. Kalau begitu, selama hidupku sampai mati, aku tidak akan dapat melenyapkan racun keparat ini dari tubuhku. Ucapan ini saja menyatakan bahwa ia tidak suka membunuh orang, biar hal itu demi keselamatan diri sendiri. Melihat ini, Tianqi lalu menghibur. Sebetulnya tidak perlu dilenyapkan, apalagi kalau caranya demikian sulit. Asalkan Tianqi dapat menguas air racun itu, dapat menekannya sehingga racun itu tidak bekerja, kecuali hanya kalau diperlukan saja, maka tentu ia akan hidup seperti orang biasa. Hanya pada saat tertentu saja dia dapat mengerahkan kekuatan racun itu. Sayang, sudah ku coba, namun aku belum menemukan caranya untuk mengajar dia dapat mengendalikan hawa beracun itu. Mendengar ini, Tianqi memandang ibunya ibu, dapatkah nenek mengajariku agar aku dapat menguas air racun ini? Biarpun tidak dapat lenyap, kalau aku dapat menguasainya seperti dikatakan ayah, sudah lumayan. Sim Lanci mengerutkan alisnya. Sudah tujuh tahun lebih ia meninggalkan ibunya yang berada di kuil Tianhotong di luar Dusun Mokim Chung. Bahkan rumahnya pun ia tinggalkan. Sejak ia dan almarhum suaminya, Cho Asyang Li meninggalkan. Dusun Mokim Chung berkunjung ke pusat Pahkowopang di Dusun Tabun Chung, yaitu tempat tinggal keluarga almarhum suaminya, ia tidak pernah lagi kembali ke Mokim Chung. Terlalu banyak peristiwa terjadi sejak ia dan suami pertamanya itu meninggalkan Mokim Chung. Di Hakkowopang itulah terjadinya malah petaka yang membuat suaminya tewas dan ia bersama Tianqi ikut Tianbu Ong dan kemudian bahkan menjadi istri bekas pangeran itu yang kini bernama Tianbu. Tujuh tahun lebih telah lewat dari kini percakapan tentang ibunya membuat ia teringat akan semua itu. Bagaimana, ibu Tianqi mendesak ketika melihat ibunya termenung? Aku masih ingat, nenek adalah seorang Mokim Chung yang ramah dan baik budi, selalu bersikap baik kepadaku. Beliau tentu akan suka menolongku, ibu, wanita itu menghela nafas panjang. Tidak tahulah, Tianqi. Aku memang pernah mempelajari ilmu-ilmu dari ibuku tentang ilmu-ilmu pukulan beracun, akan tetapi aku tidak pernah diajari ilmu membuat seseorang menjadi tok tong, juga tidak tahu menahu tentang care menguasai hawa beracun dalam tubuh. Ilmu pukulan beracun memang hanya timbul hawa beracun itu kalau ilmu itu dipergunakan untuk berkelahi, kalau pengerahan tenaga sakti dilakukan dengan care, tertentu di samping latihan yang menggunakan racun. Akan tetapi racun yang sudah menjadi satu dengan darah seperti yang kawalam, biasanya hanya membuat orang itu mati. Engkau sebaliknya hidup dengan sehat dan kuat, dan racun itu bekerja di luar kehendakmu. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kenapa tidak ke sana saja? Kita semua pergi ke sana mencari ibumu, minta agar ia suka mengajari Tianqi menguas air racun di dalam dirinya, dan kita sekalian berpesiar ke timur. Anak-anak ini perlu mendapatkan pengalaman, juga aku ingin sekali melihat keadaan di sana sekarang ini. Tentu ramai sekali, Sim Lanci terkejut, akan tetapi juga wajahnya berseri gembira sekali. Benarkah? Tidak, tidak akan ada halangannya kah ia memandang suaminya dengan khawatir. Suaminya pernah menjadi seorang buruan pemerintah, kalau sekarang mereka menuju ke timur, bukankah itu sama saja dengan ular mencari pemukul? Tianhu menggeleng kepala dan meraba jenggotnya yang dipotong pendek. Dia mengerti apa yang dimaksudkan istrinya, dan dia pun tersenyum yakin akan dirinya sendiri bahwa keadaannya sudah berubah sama sekali. Dahulu dia bertubuh tinggi besar dengan jenggot panjang dan pakaian bangsawan. Akan tetapi sekarang, biarpun dia masih tinggi besar, namun perutnya agak gendut, dan jenggotnya pendek. Juga dia mengenakan pakaian biasa, pakaian seorang petani kaya. Juga rambut di kepalanya dibiarkan tidak tertutup, digelung ke atas, tidak pernah memakai penutup kepala yang biasa dipakai para bangsawan. Pula, sejak lama tidak pernah ada. Pasukan yang mencarinya, dan setelah pangeran Li Si Bin menjadi kaisar, dia merasa lebih aman. Tidak akan ada halangan. Hari kita pergi mengunjungi ibumu, dan mudah-mudahan saja ia akan dapat membimbing Tianqi, sehingga dia dapat menguasai hawa beracun di dalam tubuhnya, mendengar bahwa ayah ibunya akan mengajak ia dan kakaknya pesiar ke timur, ke kota-kota besar yang ramai, Kui Eng bersorak gembira. Anak perempuan berusia 11 tahun itu kadang-kadang masih amat kekanak-kanakan. Ia meloncat-loncat dan merangkul Tianqi. Kita pesiar. Hore, kita pesiar. To'ako, alangkah senangnya dan ini semua jasamu ia merangkul leher Tianqi sehingga mukanya hampir melekat ke muka pemuda remaja itu. Biarpun sejak kecil sudah biasa dia bermain-main dengan Kui Eng, akan tetapi kini dah menyadari bahwa Kui Eng sudah mulai besar, bukan anak kecil lagi dan dia tahu benar bahwa Kui Eng bukan apa-apa dengan dia, berbeda ayah berbeda ibu. Maka rangkulan yang demikian akrab dan mesranya membuat Tianqi menjadi tersipu dan mukanya kemerahan, akan tetapi dia tidak berani melarang adiknya. Eh, Kui Eng, engkau seperti anak kecil saja. Bagaimana bisa menjadi jasa ku tanyanya? Kui Eng melepaskan rangkulannya. Tentu saja. Kalau engkau tidak menjadi tok tong, kalau ayah dan ibu tidak menghendaki engkau dibimbing nenek, belum tentu kita pesiar ke timur. Tianqi tertawa. Ayah dan ibu mereka pun tertawa. Dan beberapa hari kemudian keluarga ini pun meninggalkan dusun kecung, menunggang empat ekor kuda menuju ke timur. Perjalanan pada masa itu amatlah sukar. Tidak mungkin menggunakan kereta yang besar karena harus melalui bukit-bukit, kadang harus menyeberangi sungai. Akan tetapi keluarga itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan di alam terbuka, pandai pula menunggang kuda dan berkat latihan ilmu silat membuat tubuh mereka kuat dan kebal terhadap serangan angin, hawa dingin atau panas. Juga tidak mudah lelah. Perjalanan yang sukar itu bahkan membuat mereka bergembira sekali, terutama Kui Eng yang selalu bercanda dan gadis cilik yang lincah ini membuat kakaknya, ayah dan ibunya, selalu merasa gembira. Sebelum berangkat, dengan sungguh-sungguh Tian Bu memesan kepada istri dan kedua orang anaknya agar tidak memperlihatkan bahwa mereka adalah keluarga yang pandai ilmu silat. Kalau orang-orang tahu bahwa kita adalah keluarga ahli silat, hal itu hanya akan mendatangkan kecurigaan dan perhatian saja, membuat perjalanan kita mengalami banyak gangguan dan menjadi tidak leluasa lagi, demikian dia mengakhiri pesannya. Tapi, bagaimana kalau kita diganggu orang, ayah? Apakah kita harus diam saja, membiarkan kita diganggu? Bagaimana kalau ada perampok Kui Eng yang selalu membantah kalau? Dianggapnya pesan siapa saja tidak tepat itu bertanya dan diam-diam Tian Qi menyetujui pertanyaan itu walaupun dia sendiri tidak akan berani menyangkal seperti itu. Tian Bu tersenyum. Dia mengenal baik watak puterinya itu, watak yang disukainya, cocok dengan dia. Tak pernah menyembunyikan sesuatu yang membuat hati penasaran. Hahaha, kalau terjadi seperti yang kau katakan itu, diamlah saja, bersabarlah, dan serahkan saja kepadaku untuk mengatasinya. Mengerti, mengerti, ayah, kata Kui Eng, akan tetapi alisnya berkerut. Eh, kenapa engkau masih saja cemberut, Kui Eng, tanya ibunya. Habis, pesan ayah ini aneh sih. Bagaimana kita harus diam dan bersabar saja kalau ada orang jahat mengganggu? Kenapa sih kita harus berpura-pura tak berdaya, penakut dan lemah? Tian Bu menjadi bingung untuk menjawab, akan tetapi istrinya yang cerdik segera membantu suaminya. Kui Eng, ketahuilah bahwa ayah dan ibumu dahulu adalah ahli-ahli silat yang suka bertualang dan karenanya, kami telah merobohkan banyak lawan dan karena itu tentu saja banyak yang merasa dendam dan akan memusuhi kita. Daripada banyak halangan di perjalanan yang hanya akan menyulitkan dan melelahkan, lebih baik tidak ada yang mengenal kita sehingga kita dapat berpesiar dengan gembira dan dapat cepat tiba di tempat tinggal nenekmu. Nah, mengerti kahengkau? Kui Eng mengangguk-angguk dan alasan itu lebih dapat diterimanya. Ia hanya tidak suka kalau akan dianggap penakut menghadapi gangguan orang jahat. Akan tetapi kalau hanya untuk menjaga agar perjalanan mereka dapat lancar, maka ia pun dapat menerimanya. Perjalanan dilakukan dengan gembira, tidak tergesa-gesa, bahkan kalau mereka melewati daerah yang indah, mereka berhenti untuk menikmat keindahan daerah itu. Juga kalau melewati kota yang ramai, mereka berhenti dan bermalam sampai 2-3 malam untuk memberi kesempatan kepada anak-anak mereka, terutama sekali kui Eng, untuk bersenang-senang. Kui Eng memang belum pernah melihat barang-barang yang dianggapnya amat indah menarik yang terdapat di kota-kota besar. Tidak demikian dengan Tian Qi. Ketika meninggalkan rumah bersama ayah ibunya, dia sudah berusia 5 tahun lebih dan dia sudah melalui banyak kota. Juga mengenai alasan yang disembunyikan Tian Bu dari Kui Eng, dia lebih tahu. Dia sudah tahu bahwa ayah tirinya adalah seorang bekas pangeran yang pernah dicari-cari pasukan pemerintah. Ayahnya yang berilmu tinggi tentu saja tidak takut menghadapi gangguan penjahat, namun khawatir kalau sampai dikenal oleh pasukan pemerintah karena hal itu pasti akan mendatangkan kesukaran ber, bahkan bahaya besar. Sikap mereka yang bersahaja, sebagai keluarga biasa yang sedang melakukan perjalanan, memang tidak menarik perhatian orang. Pakaian mereka, sederhana dan tidak nampak memakai perhiasan mahal, juga tidak membawa banyak barang kecuali buntalan pakaian. Juga si Melanci biarpun masih cantik, namun ia sudah setengah tua, hampir 40 tahun usianya, sedangkan Kui Eng juga masih terlalu kecil untuk menarik perhatian laki-laki metuk keranjang. Semua ini membuat perjalanan mereka menjadi aman, tidak pernah diganggu orang. Pada suatu sore, mereka memasuki kota Wuhon yang besar, kota terbesar yang pernah mereka lalui. Tempat yang mereka tuju adalah kuil Tian Ho Teng yang terletak di luar dusun Mokim Chung, di Lering Co Asan, Bukit Ular. Tempat itu tidak jauh lagi dari Wuhon, hanya perjalanan sehari lagi saja dengan kuda. Mereka memasuki kota Wuhon dan karena kuda mereka sudah lelah, mereka sendiri pun perlu beristirahat dan hari sudah menjelang senja, Tian Bu lalu menyewa dua buah kamar untuk mereka. Sebuah kamar untuk dia dan Tian Qi, sebuah kamar lain untuk Kui Eng dan ibunya. Setelah mendapatkan kamar, mereka mandi dan berganti pakaian bersih. Kemudian Tian Bu mengajak keluarganya makan malam di sebuah rumah makan yang paling besar di kota itu. Rumah makan ini telah ada sejak dia masih menjadi pangeran, hanya sekarang yang mengelola adalan anak dari pemilik daulu yang sudah meninggal dunia. Ada di antara pelayan tua yang masih diingat oleh Tian Bu akan tetapi tentu saja mereka itu tidak mengenalnya karena dahulu dia adalah seorang pangeran yang kalau datang berkereta dengan pakaian mewah, diiringkan pengawal dan sekarang dia hanya seorang laki-laki yang membawa anak istrinya makan di situ. Tian Bu masih ingat masakan apa yang istimewa dari rumah makan ini. Dia memesan masakan-masakan itu dan mereka pun makan dengan gembira. Apalagi Kui Eng, anak ini gembira bukan main karena merasakan masakan-masakan yang luar biasa, baru dan lezat baginya. Sejak tadi, Tian Bu dan istrinya sudah melihat adanya dua orang laki-laki yang duduk di ruangan rumah makan itu, di sudut terpisah dua meja dari tempat duduk mereka. Dua orang laki-laki ini TNTU akan luput dari perhatian mereka kalau saja dua orang itu tidak memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Sejak tadi dua orang itu memperhatikan mereka, terutama sekali memperhatikan Kui Eng yang makan minum dengan gembira. Mereka adalah dua orang laki-laki yang berusia kurang lebih 30 tahun, yang seorang bertubuh tinggi kurus dengan muka meruncing seperti muka kuda, sedangkan orang kedua bertubuh tinggi besar dengan muka bopeng bekas cacar, mereka memperhatikan Kui Eng lalu berbisik-bisik sambil terus melirik ke arah Kui Eng yang kebetulan duduknya menghadap mereka. Sebagai suami istri yang sudah berpengalaman, sikap kedua orang itu amat mencurigakan. Mereka berdua tahu bahwa di dunia kangung, di dalam dunia sesat terdapat orang-orang yang keji dan aneh, orang-orang yang mempunyai selera rendah yang amat mesum. Ada penjahat cabul yang suka menculik dan mempermainkan gadis-gadis cilik, ada pula bahkan yang suka menculik pemuda-pemuda remaja. Memang jarang sekali manusia macam ini, akan tetapi kenyataannya memang ada dan suami istri itu dalam petualangannya dahulu pernah bertemu dengan manusia seperti itu. Maka kini melihat sikap mereka ketika memandang ke arah Kui Eng, cukup membuat mereka waspada. Setelah selesai makan dan membayar harga makanan dan minuman, Cian Bu mengajak istrinya untuk berpesiar ke sebuah taman rakyat yang berada di pinggir kota. Taman itu cukup indah dan terpelihara baik-baik. Di tengah taman itu terdapat pula sebuah danau kecil yang cukup untuk dipakai berperahu oleh anak-anak yang berkunjung ke tempat itu. Malam ini suasana di situ cukup ramai karena selain lampu-lampu penerangan berupa lentera beraneka warna yang menerangi tempat itu, terdapat pula bulan yang hampir purnama. Kui Eng berteriak-teriak gembira ketika memasuki taman dan ia mendahului kakak dan orang tuanya, masuk lebih dulu sambil setengah berlari. Ayah dan ibunya hanya tersenyum saja, membiarkan putri mereka itu bergembira. Tian Qi mempercepat langkahnya untuk menemani adiknya, akan tetapi dia yang merasa sudah besar malu untuk berlari-lari seperti Kui Eng. Anak perempuan itu berteriak kegirangan menghampiri sebuah kolam ikan di mana terdapat bunga-bunga teratai dan ikan-ikan emas. Ditimpa sinar bulan dan sinar lentera yang dipasang di tepi kolam. Memang bunga teratai dan ikan-ikan itu nampak indah sekali. Wah, ikan-ikan beraneka warna. Lihat itu, ada yang putih, kuning, merah, indah sekali Kui Eng berteriak-teriak. Ia tidak tahu bahwa ada dua orang pria menghampirinya dan seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dengan muka seperti kuda menyentuh lengannya. Terima kasih telah menonton!